Sejumlah pejabat tinggi dari Iran, Rusia, dan kelompok pejuang Hamas, Palestina melakukan pertemuan pada Jum'at 27 Oktober 2023 di Kedutaan Besar Iran di Moskow, Rusia. Adapun isi pertemuan itu secara jelas membahas Perang Gaza-Israel. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov mengundang Wakil Menteri Luar Negeri Iran Alibah Gerikani serta pejabat senior Hamas, Moussa Mohamed Abu Marzok, untuk membahas potensi genjatan senjata dalam perang antara para kelompok pejuang Palestina dan Israel. Hamas menilai undangan resmi dari Rusia ini menunjukkan Moskow menilai Hamas sebagai kelompok gerakan pembebasan nasional dengan tujuan memerdekakan Palestina dari pendudukan Israel. Dia menekankan jika Presiden Vladimir Putin secara baik hati menerapkan keadilan terhadap Hamas beserta sejumlah gerakan perjuangan rakyat Palestina. Putin dianggap Hamas juga memberikan perlindungan secara politik terhadap faksi pembebasan Palestina itu di Dewan Keamanan dan PBB. Dalam pertemuan tersebut, Alibah Gerikani menegaskan dukungan Teheran yang tanpa keraguan terhadap Palestina. Diplomat Iran dan Rusia mengadakan pembicaraan terpisah dan membahas perlunya genjatan senjata dalam perang antara Palestina dan Israel serta pentingnya pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Seorang anggota biro politik Hamas dilansir Sputnik mengungkapkan jika delegasi Hamas membahas masa depan kawasan dan perbedaannya dengan narasi serta wacana Amerika Serikat. Pertemuan para pejabat Rusia, Iran dan Hamas di Moskow itu membuat pejabat Israel mencak-mencak. Jurubicara kementerian luar negeri Iran, Layar Hayat mengatakan jika pertemuan ini adalah bentuk dukungan Rusia terhadap Hamas. Rusia secara aktif memantau situasi antara Palestina dan Israel, mengajukan berbagai rancangan resolusi di Dewan Keamanan PBB untuk mencapai genjatan senjata di Gaza. Namun Amerika dan sekutunya telah membatalkan resolusi tersebut.